Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam otomotif, salam perbengkelan buat teman-teman semuanya khususnya pengguna tata kali ini bengkel barokabadi motor storing service ke kabupaten Kediri lebih tepatnya di desa ngancar atau dekat dari puncak gunung kelut Kediri kali ini adalah penggantian kampas kopling dan ini langkah kerjanya pertama kita siapkan alat-alatnya dulu kemudian min aki kita lepas kemudian baut propeller kita lepas oligodon kita kuras sama baut-baut pengikat transmisinya kita lepas semuanya dan kondisinya seperti ini karena pengerjaan sendiri saya menggunakan tambang ini untuk sebagai pengganti katrol atau crane buat narik jadi setelah bautnya terlepas semuanya transmisi ini nanti kita congkel keluar setelah keluar baru nanti kita turunkan pelan-pelan oke kita lakukan pengerjaannya untuk bautnya sudah kita lepas semuanya bracket engine kanan-ke engine mountingnya kanan-kiri sudah kita lepas oke itu kemarin katalusnya sudah saya buang saya ganti seperti ini supaya lebih ringan di tarikannya sama gas bautnya lebih lancar oke kita bongkar dulu kita turunkan transmisinya dan kita lakukan pembongkaran oke transmisi sudah turun kontruksi katrolnya seperti ini ini kondisi dalamnya itu pilot bearing nanti kita ganti karena sudah agak ada rasaan gregel-gregel sedikit daripada nanti bunyi sekalian sekalian turun ini kondisi kampasnya dan ini kondisi mataharinya ini untuk kondisi release bearingnya seperti ini oke kita ganti yang baru pilot bearingnya atau input shaft bearingnya kita ganti sekalian karena ini sudah terasa agak macet agak gregel sedikit dan tadi untuk melepasnya saya menggunakan kertas yang saya basahkan saya masukkan ke dalam tengahnya ini kemudian nanti kita tekan pakai baut atau besi yang diameternya sama dengan ini ke dalam nanti semakin pada semakin pada dia akan ngetrek keluar secara pelan-pelan karena kebetulan ini tadi berangkatnya buru-buru tracker input shaft bearingnya ketinggalan dan ini nanti kita keluarkan dulu nanti sisanya kertas ini baru kita ganti bearing yang baru ini untuk input shaft bearing yang barunya kita pasangkan di sana nanti sudah kita bersihkan sudah kita lap kering dan ini untuk pilot bearing yang baru kita pasangkan nanti kita press kita pukul pelan-pelan menggunakan besi seperti ini yang rata supaya nanti hasilnya rata seperti ini jadi tidak miring oke kita pasang dulu untuk pilot bearingnya oke cloud bearing sudah terpasang jadi nanti ini sama ininya harus rata terpasang dengan benar nanti tinggal sekarang kita pasang untuk kampas koplingnya kampas koplingnya seperti ini untuk yang yang model baru modelnya tetap sama cuma pegasnya ini lebih tinggi jadi nanti untuk koplingnya lebih ringan ini kondisi bedanya bahan kampas yang asli sama yang persamaan kalau yang asli dia seratnya baja nah yang persamaan itu cuma benar oke lanjut semangat terus untuk center cloudnya saya juga ketinggalan jadi nanti untuk masangnya yang penting permukaan ini ini sama ini harus rata rata secara melingkar nanti pasti sudah center oke kampas sudah kita pasang nanti tinggal kita luruskan dulu dari lubang ininya nanti kita pastikan kampasnya rata dengan matahari baru bautnya ini nanti kita kencangkan semuanya oke kampas kopling sudah terpasang ini sudah terlihat rata dan beberapa mungkin ada teknik tersendiri supaya kampas kopling ini lebih ringan lagi bisa mengganjal plat mataharinya ini dengan ring plat lembaga atau ring plat biasa ukuran sesuai diameter balutnya ini kalau saya biasanya ring plat baut sepuluhan itu nanti bisa membuat koplingnya pijakan koplingnya sangat ringan atau bahkan lebih ringan dari standarnya oke lanjut nah sekarang kita lepas untuk rumah input subbearingnya ini sudah kondisinya seperti ini sama nanti busingnya plastik ini sama yang ini kita ganti juga ini yang busing lower yang luar ini yang dalam nanti kita ganti sama kita bersihkan untuk tuasnya ini nanti kita cek apakah tuas ini nanti masih apa masih aman kenapa tidak karena dulu pernah patah oke untuk busing garpu kopling dalamnya atau tuas kopling dalamnya kita ganti baru sekalian sama rumah input subbearingnya sudah baret jadi kita ganti yang baru untuk part yang barunya oke sama release piringnya nanti kita pasang dulu kampasnya tadi sudah terpasang untuk kampas tadi sudah terpasang kemudian busingnya ternyata masih bagus tadi saya bersihkan sama saya kasih fat baru untuk busing lower kanan kiri busing ini tuas tuas kopling dalamnya untuk release bearing kita ganti baru cover input shaft ini atau rumah release bearing ini karena memang sudah baret jadi nanti supaya kopling tidak berat dan kalau saya pengerjaan sendirian ini adalah SST saya jadi saya kasih baut buat center jadi baut nanti kita masukkan ke lubang di sana itu yang lubang itu sama yang sebelah sini baut di sini nanti masuk ke lubang ini supaya nanti tinggal dorong masuk jadi tidak perlu digoyang goyang ini untuk kaos pecah yang kita ganti pilot bearing input shaft cover release bearing kampas kopling sama matahirnya patah oke semangat terus kita istirahat dulu storage service di gunung belut kita nikmati sarapan paginya dulu sama kopinya oke setelah istirahat sebentar sekarang kita geser transmisinya untuk kita naikkan ke mesin oke itu bautnya kelihatan yang di sana sama yang satu di sini agak pendek dan ini nanti tekniknya kita tarik tambang yang ini otomatis dia akan mengangkat transmisinya ini setelah transmisi naik tingginya kurang bisa jajar dengan ini dengan mesin baru kita dorong ke depan nanti tinggal setelah masuk semuanya nanti kita baut untuk kelilingnya oke siap semangat terus setelah naik posisinya lurus tinggal kayak ini untuk bautnya tadi udah sesuai lubangnya tinggal kita dorong ya udah oke udah masuk kalau untuk yang ngakalin matahari yang apa yang roda gilanya atau flywheelnya udah dibubut itu buat nentuin tebalnya ring platnya untuk ganjalnya mataharinya atau clutch covernya itu bisa kondisi seperti ini pedal koplingnya nanti kabel kopling dipasang baru nanti dicek ya itu nanti akan kelihatan kalau memang dia kabel koplingnya atau apa atau ganjalnya kurang tebal dia nanti pasti tidak bisa netral walaupun pedal kopling diinjak ininya nanti masih tetap nyangkut di mesin ini nanti jadi tidak bisa netral seperti ini oke semangat hari kita pasang semua baut dan juga bracket engine monting kanan kirinya oke ini adalah kayu sebagai alat atau tumpuan tambangnya tadi buat narik transmisinya ke atas dan kalau saya biasanya untuk pembongkaran saya lepas dari engine monting namun untuk pemasangan baut bracket ini saya pasang belakangan karena memang biasanya untuk baut 14 yang sini itu masangnya cukup sulit kalau kita sendirian ya bisa kadang cuma agak lama sedikit kalau saya lebih lepas baut 12 ini 4 4 oke semangat unit sudah selesai kita lakukan penggantian kopling set sudah siap jalan siap digunakan kembali berikut pad bekasnya oke lanjut semangat terus bosku terima kasih semoga video ini membantu apabila ada saran dan kritiknya silahkan ketik di kolom komentar dan juga ketik tombol lonceng dan juga subscribe supaya video ini membantu ke yang lain yang sedang membutuhkan konsultasi servis khususnya untuk unit merk Tata dan juga segala merk Eropa Asia China siap membantu sekian video dari saya ada kurang lebihnya saya minta maaf salam otomotif salam perbengkelan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati